Supaya doa kita itu didengar oleh Allah, pertama harus tahu tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab contohnya di sekitaran Masjid Haram. Kalau kita tidak mampu tempatnya, waktu Pak, pertama waktu setelah sholat wajib, keadaan ada angin ribut, doa, hujan lebat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya doa kita itu didengar oleh Allah, pertama harus tahu tempat-tempat yang mustajab. Tempat-tempat yang mustajab, contohnya di sekitaran Masjid Haram. Itu semuanya mustajab, Multazam, Khijil Ismail. Kalau jenengan wonton Multazam, itu upayakan tidak berdoa begini, Pak. Multazam itu yang mana sih? Nah, di sini itu ada hukun Yamani, di sini ada hukun Hajar Aswab. Di sini ada pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswab ini, inilah Multazam. Ada satu meter yang mungkin. Kalau berdoa, upayakan menempelkan pipi. Pipi ini ditempelnya, nunggonek, apa Ka'bah? Angil, iya agak angil memang. Supaya bisa bagaimana? Ada teman. Ya, jadi situ si ngodok, apa, ngecoi, ya. Yang satu nempelkan begitu. Kalau nggak bisa, ya dari Jawa, dari Syauh. Makanya, kalau setelah kita tawaf, ya. Itu kan kita berdoa. Berdoa menghadap ke Multazam. Dan Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, mayoritas masjid di Indonesia, itu menghadap Multazam. Ya, masjid ini kalau di Google Earth. Ya, mungkin nanti kita coba ada yang mampu. Google Earth, nanti ruler di garis. Pas tengah-tengah Ka'bah sama masjid ini, insya Allah, pas di Multazam. Insya Allah, ya. Jadi, kita upayakan kalau berdoa, itu kita tempelkan. Di sana, tempat-tempat yang mustahjabah. Termasuk di Madinah, yaitu di Raudo. Harus tahu tempat-tempat. Lalu, yang kedua, kalau kita nggak mampu tempatnya, waktu, Pak. Ya, pertama, waktu setelah sholat wajib. Nah, sebelum tadi. Ya, itu mustahjab. Terus, kedua, waktu sepertiga malam terakhir. Enak-enak orang tulu, Pak. Ya, pokoknya, jam telu, kurang sepapapat, ya. Wis kirim khadis. Wah, itu tangi, berarti. Ya, jadi, upayakan. Ya, ini iso ya, tangi setengah telu lah, ya. Lalu, waktu sujud. Ya, sujud itu, perbanyak. Ya, jadi, keadaan hamba paling dekat dengan naubnya adalah sajidan waktu sujud. Fa'akhehud da'awaj. Maka, perbanyaklah berdoa. Ya. Terus, yang lainnya, yaitu ketika puasa. Puasa apa saja? Sedang kemis. Utamanya, puasa Al-Madun. Kalau jenengan, kalau puasa. Anakku, ulangan, ujian. Tak posoi. Nah, ini kali poso, karena ulangan, karena ujian. Menurut syariat, tidak ada, Pak. Jadi, poso itu, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena Allah. Nah, pas saat poso itulah, doa kita ini mustajab. Maka, kita mendoakan anak kita yang saat itu sedang ujian. Ya. Umpamanya, gak senen kemis. Seloso. Boleh. Ya, ujiannya selosoi. Ini poso selosoi, gak apa-apa. Terus, keadaan, ada angin ribut. Ya. Ujiannya ribut itu, doa. Anda sih keadaan, mongro. Ya. Hujan lebat. Ya. Hujan lebat ini, doa. Ya. Terus, ada keadaan-keadaan juga tertentu. Jadi, kalau di Saudi, tanggal 9 Nulhijjah. Ya. Setelah duhur, sampai maghrib, di Arafah. Itu, doa mustajab. Kalau sekarang di Arafah sana, jenengkan dungur, sama dengan di sini. Ya. Terus, menghadap kiblat. Doa, mengikuti imam. Ini mustajab. Jadi, jadi ada hadis, mengatakan, bila suatu kaum berdoa, yang satu berdoa, yang lain mengamini, itu mustajab. Nah, antara adhan dan ikomah. ad-do'au bayin al-adhani wal-iqomah, ladu'adu. Wahu Abu Dawud. Ya. Jadi, Ngaputin, pernah saya sampaikan, kalau bapak-bapak, setelah adhan, itu kan sholat, kobliyah. Setelah sholat kobliyah, Ngaputin, jangan sampai tidak berdoa. Ya. Jangan sampai tidak berdoa. Setelah sholat kobliyah, berdoa, itu mustajab. Antara adhan dan ikomah. Ini, sangat mustajab. Eman. Recikgu omong-omongan. Mudah-mudahan sedikit ini, di barengi hidayah, Allah SWT, mudah-mudahan segala hajat kita, dikabulkan Allah. Segala kesulitan kita, dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, menjadi anak sholat sholat. Taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang melukasi keturunan, mudah-mudahan, melakukan keturunan yang sholat sholat. Yang melukasi jodoh, mudah-mudahan melakukan jodoh yang sholat sholat. Mudah-mudahan, darah kita, keluarga kita, hendak tolan kita, tetangga-tetangga kita, yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit, maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat, mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah, memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.